Di desak masyarakat, Maman Suryaman yang pernah dua kali berkontestasi dalam Pilkada Kota Banjar menyatakan siap maju pada Pilkada Kota Banjar tahun 2024. Dirinya intensif bersilaturahmi ke beberapa partai politik untuk mengutarakan niatnya maju berkontestasi dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Banjar 2024. Dua hari pasca penutupan pendaftaran bakal calon perseorangan di KPU Kota Banjar, salah satu pengusaha asal Kota Banjar, Maman Suryaman, bersilaturahmi ke kantor DPD Partai Golkar Kota Banjar. Kedatangan Maman ini dalam rangka membangun selaturahmi dan komunikasi politik menjelang Pilkada 2024. Diketahui Maman Suryaman pernah dua kali berkontestasi pada pemilihan kepada daerah kota Banjar, yakni pada tahun 2013 dan 2018. Pilkada 2013, Maman Suryaman berpasangan dengan artis sinetron dari jalur perseorangan, sedangkan pada Pilkada 2018 berpasangan dengan Irma Bastaman. Sebelumnya, Maman Suryaman mengaku tidak ingin kembali berkontestasi dalam perhelatan Pilkada, tetapi adanya tersekan dari masyarakat, membuat dirinya pun siap maju Pilkada 2024. Selain itu, keluarga besar menjadi motivasi dan dukungan untuk berkontestasi. Saya juga tadinya saya tidak ingin, bukan tidak akan, tidak ingin ikut lagi di politik ini. Tapi dasar dari, dasarkan dari masyarakat, mungkin ada rasa penasaran juga dari masyarakat. Pak Haji sudah dua, Pak Haji sudah dua kali ikut, ikut Pilkada di Kota Banjar, mungkin itu ketiga kalinya Pak Haji bisa menang. Bisa menang, saya dukung Pak Haji, terus Pak Haji, pokoknya Pak Haji harus maju lagi. Menanggapi kedatangan Maman Suryaman, Ketua DPD Partai Gokar Kota Banjar, Dadang Ramdan Kalyubi menegaskan, kunjungan salah satu pengusaha di Kota Banjar ini hanya sebatas laturahmi. Dadang juga memastikan hingga saat ini, partahnya belum ada kesepakatan koalisi dengan parpo lain untuk mengusung bakal pasangan calon. Dia hadir di tengah-tengah Ketua DPD Partai Gokar ini, yang paling utama silatulahmi dan mohon doa, dia akan mengikuti kegiatan, persetan, pemilihan kebandingan di Kota Banjar. Saya sampaikan, di Gokar ada tahapan-tahapan yang memang harus dilalui, pertama survei pertama, survei kedua, dan survei ketiga. Tentunya, survei ini menjadikan beberapa awal nanti di dalam pelaksanaan untuk kemaketan. Rencananya, Maman Suryaman akan berselaturahmi dengan beberapa partai politik yang ada di parlemen seperti BKS, Partai Demokrat, Hanura, dan beberapa parpo lainnya.